Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan vlog maribat bisnis Sekali ini saya mereview Bagaimana kekejaman sope Membunuh UMKM Nah ini saya katakan Bagaimana sope membunuh UMKM Dengan sekejam-kejamnya Padahal kesalahannya hanya indisipliner Yang tidak ada hubungannya Dengan hukum pidana dan hukum perdata Ini lebih kejam dari dunia perbankan Kita lihat ya Kita lihat bagaimana kekejaman sope Ini saya dapat email ya Dapat email berkali-kali dari sope Hai Imda Handicraft Kebetulan ini akun Imda Handicraft Diblokir sudah 2 tahun kira-kira Baca 1 tahun lebih lah Nomor kasusmu adalah sekian bla-bla Kita klik tombol di bawah Saya klik tombol di bawah kasus Ini kalau menghadapi kasus seperti ini Ini akun Imda Handicraft Oke saya baca dari awal kasus ini ya Dari awal kasus ini 7 November 2024 Saya komplain ke sope Tolong bantu akun ini Bagaimana caranya agar bisa aktif kembali ya Syaratnya apa Kalau tidak bisa tolong hapus Karena mau jualan lagi Maka dijawablah oleh pihak sope CS supi menjawab Hai Kak Imda Handicraft Selamat datang di layaran Kasamur Service supi Perkenalkan aku Leoni Yang akan bantu kakak Kami memahami kendala kamu Penghapus Kamu terkait penghapusan akun Dapat kami informasikan bahwa Akun kamu belum dapat dihapus Karena saat ini sedang dibekukan Jadi akun itu tidak bisa dihapus Kalau dibekukan Akun Imda Handicraft dibekukan Karena telah melakukan pelanggaran Dengan menjual produk rokok Ini robot sope mengatakan Saya menjual rokok Sebenarnya tidak Saya hanya menjual pipa rokok Ada tulisan kata-kata Rokok Pipa rokok Jadi tidak boleh Oke lah Saya sepakat untuk diblokir Kalau memang itu aturan internal sope Nah Kemudian kamu bisa mengajukan Banding untuk memulihkan akun Dengan mengisi Bla 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 Jadi Mengisi Mengenai surat ini Saya membuat Suruh membuat surat pernyataan Padahal saya mengajukan Akun ini dihapus Dan saya yakin Ini tidak bisa Dihapus Itu aturan sope seperti itu Nah Mana formatnya Kok lama ini proses Saya klik lagi Pernyataannya Nah ini Jadi syaratnya semuanya Sudah membuat begini Ini karena pelanggarannya Menjual pipa rokok ya Menjual pipa rokok Ditulis Di pernyataannya Seperti ini Surat pernyataan Perihal mengupload produk tembako Dan salah memilih kategori produk rokok elektrik Dan Sinsai Saya berterdapatkan di bawah ini Nama ini Saya isi nama pemilik toko Username Dengan ini Menyatakan bahwa Saya sebagai penjual Supi akan patuh Pada kebijakan Barang yang Dilarang dan dipatasi Nah Barang yang dilarang dan dipatasi Supi ini Kadang-kadang Tidak berdasarkan kepada Hukum Pidana atau perdata Tetapi pada aturan Yang sepihak Cara memutuskannya Untuk diperjual belikan Disupi sebagaimana Telah ditentukan Dalam kebijaksanaan Produk tembakau Rokok Elektrik Dan sisa Saya berjanji Tidak akan melakukan Kembali kesalahan Seperti mengupload Produk tembakau Termasuk Nama Termasuk Nama Dan Berarti tidak boleh Menghapus Tembakau Jadi tidak boleh Nama pada rokok Daun Tembakau Kertas rokok Linting Dan perlengkapan lainnya Termasuk Alat teracikan Mesin Giling Filter rokok Nah ini Pipa rokok Tidak disebutin Pipa rokok Alat pengisap Bukan memproduksi Alat tembakau Mengupload Produk rokok Elektrik Sisa Dan kategori Yang tidak sesuai Mengupload Ulang Produk rokok Elektrik Dan sisa Dan sisa Dengan kategori Yang tidak sesuai Mengganti Kategori produk rokok Elektrik Dan sisa Menjadi kategori Yang tidak sesuai Ini Tanda tangannya begitu Perhatikan Cara mengisi Surat pernyataan Isi surat Isi seluruh Detail Bertandakan Wajib diisi Lengkap Dengan perhatikan Penulisan username Ditulis dengan Huruf wajil Semua Kemudian Proses ini Diproses Laporamu Sampai 7 November 7 November 8 November Telah membalas 8 November Dibalas Untuk menyelesaikan Laporan tersebut Blah-blah-blah Akhirnya ini Muncul 8 November Nah ini Saya baca Jawaban dari Tadi Setelah saya kirim Setelah saya kirim Surat pernyataan CSOP menjawab Hai KMD Mikraf Aku coba hubungi Kamu di nomor Nomor segini-gian Namun belum dapat Tersambung Terkait kendala kamu Mengenai mohon maaf Terkait penghapusan akun Sesuai dengan info Pada email sebelumnya Ya kak Mohon melampirkan data Yang aku butuhkan Untuk pemulihan akun Nah ini akun Katanya mau bisa dipulihkan Ternyata ini Tidak bisa juga Aku tunggu konfirmasi Sampai dengan Batas waktu maksimal Hingga Jam 4 sore Kalau dengan batas waktu Yang ditentukan Belum ada Gampur masyidara Kak Laporannya akan kami Tutup Nah ini Laporannya katanya Bisa dibuka Ternyata Kemudian setelah Saya email Dibalasi lagi Setelah 8 November Sorenya Jam 11 Saya balasi lagi Kemudian dibalasi lagi Hai KMD Hingga Aku memahami Kendala kamu Terkait penghapusan akun Dan harus Pengajuan Pemulihan Akun terbeda Jadi Saya akan Penghapusan akun Akun dibulihkan kembali Aku bantu Informasikan saat ini Kendala tersebut Masih dalam pengecekan HP lanjut oleh tim Terkait Mohon kesediakannya Kamu untuk menunggu Prosesnya ya kak Aku akan update Perkembangan Laporannya melalui Email Selamat melanjutkan Aktivitas Kemudian Dibalasi lagi Chat ini Nah Ini Pada 9 esoknya Jam 12 Saya KMD Hingga Aku memahami Kendala yang kamu Alami terkait Akun dibatasi Sebelumnya Aku coba hubungi Namun tidak terhubung Nah Mungkin telepon Saya sudah sibuk Akun kakak dibatasi Saat ini dibatasi Secara permanen Karena melakukan pelanggaran Dengan menjual produk HP Rokok dan elektrik Atau sigaret Yang tidak memenuhi ketentuan Sebenarnya saya bukan Menjual usur rokok Pipa rokok Kata-kata pipa rokok Ini tidak boleh Ini dulu di branding Masal ya Nah itu tidak boleh Berdasarkan surat pernyataan Yang telah ditandatangin Oleh kamu sebelumnya Telah bersedia Untuk menerima sanksi Sesuai dengan ketentuan Yang berlaku Jika kembali Melakukan pelanggaran Yang saya protes ini Pelanggarannya Sopi ini Tidak diuji materi Dengan baik Jadi pelanggarannya ini Belum diuji materi Secara baik Secara hukum perdata Atau pidana Sehingga akun kita itu Dipekukan Sopi mendapat Himbauan dari Apple dan Google Untuk membatasi Penjualan produk Papi rokok Elektrik Sigar Pada produk terkait Di dalam platform Sopi Ketentuan Lebih detailnya Dapat Dilihat Pada Ketentuan Mengenai sanksi Yang dikenakan Jika penjual Menjual produk Terkait Tembakau Atau rokok Elektrik Pada halaman Berikutnya Habis ini Kalau kamu Terima survei Layanan pelanggan Diisi penilaian Dan seterusnya Nah Disini akun Tidak dapat Dipulihkan kembali Karena menjual Pipa rokok Dan kemudian Saya untuk mengajukan Dihapus Apa jawabannya Sopi Kemudian dibalas lagi Hai Kak Imri Mohon maaf Atas kendala Akun kamu dibatasi Dapat aku sampaikan Informasi dari Tim terkait bahwa Akun kakak dibatasi Saat ini Dibatasi secara Permainan Karena melakukan Pelanggaran dengan Menjual produk Pipa rokok Yang tidak memenuhi Ketentuan Sopi Berdasarkan surat Pernyataan yang telah Ditandatangin oleh Kamu sebelumnya Telah disedia Untuk menerima Sanksi Tetap aja begitu Jawabannya Ternyata tidak bisa Akhirnya dibalas lagi Oleh JSOP Saya chat lagi Kemarin mau Diaktifkan Untuk membuat Surat pernyataan Terus bagaimana Katanya mau diaktifkan Ternyata dibalasi lagi Selamat Menjalankan Dibalasi lagi Mengenai Kendala kamu Saat ini Akun kamu dibatasi Saat perpamainan Karena melakukan Pelanggaran Dan tidak dapat Dipulihkan kembali Jadi akun ini dibatasi Karena Tidak bisa Untuk syarat Mengaktifkan kembali Untuk dihapus pun Juga tidak bisa Artinya Disini Sopi telah Membunuh H-HUMKM Nah Ini yang harus Kita gugat Peraturan Sopi seperti ini Karena Sopi sebagai Marketplace terbesar Satu orang kan Satu KTP Sementara Sementara kalau KTP KTP kita Itu tidak bisa Digunakan lagi Untuk jualan Di Sopi Ini Sopi Artinya Membunuh H-HUMKM Untuk berbisnis Ini harus Ditingjau oleh Kementerian Harus Ditingjau oleh Kementerian Bahwa Sopi Oke Telah Menghapus Produk UMKM Secara Sepihak Memblokir Secara Sepihak Dan Membatasi Akun konsumen Secara Sepihak Dan Konsumen Atau Masyarakat Itu tidak bisa Jualan lagi Di Sopi Masalahnya Disini Bahkan Pelanggaran Pidana Atau Berdata Hanya In Procedural Hukum Ini yang Harus Ditingjau Kembali Dan Sopi Perlu Kita Tuntut 100 Triliun Harus Kita Tuntut Sebanyak Banyaknya Biar Tidak Arogansi Dan Kalau Perlu Sopi Ini Dihukum Kalau Dihapus Jangan Karena Ini Platform Terbaik Harus Didenda 100 Triliun Sebanyak Banyaknya Untuk Kesejahteraan UMKM Ini perlu Harus Ditindak Ini Membahayakan Ini Pelanggaran Harus Ditinjau Harus Ditinjau Ulang Soal Peraturan Yang Membunuh UMKM Semenah-menah Sopi Ini Kemudian Saya Tanya Lagi Saya Kemarin Kok Disuruh Membuat Pernyataan Lagi Dan Mau Dipulihkan Mengapa Kok Minta Lagi Nah Dijawa Lagi Sopi Lagi Mohon maaf Atas kendala Akun Dibatasi Dapat Aku Sampaikan Akun Kamu Tidak Dapat Dipulihkan Dan Tetapi Dan Atau Tetap Dibatasi Karena Melakukan Pelanggaran Berulang Berdasarkan Surat Pernyataan Yang Telah Ditandatangan Oleh Kamu Kamu Juga Telah Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Jika Kembali Melakukan Pelanggaran Untuk Penghapusan Akun Tidak Dapat Dilakukan Karena Ketentuan Akun Dapat Dihapus Akun Yang Bersatus Nomah Loh Bagaimana Mau Menjadikan Akun Normal Kalau Akun Dibatasi Sementara Tidak Bisa Dihapus Ketentuan Inilah Menurut Saya Harus Direview Kalau Masyarakat Di Indonesia UMKM Ada 100 Juta Atau 1 Juta UMKM Maka Sopi Telah Membunuh Dengan Sopi Ini Telah Apa UMKM Dan Sopi Menjadi Terkenal Sekarang UMKM Dibunuh Dengan Kejam Pola Ini Karena Mungkin Saya Tidak Membayar Iklannya Sopi Rata-rata Yang Dibunuh Itu UMKM Yang Tidak Membayar Iklan Sopi UMKM Kecil Yang Tidak Bayar Iklan Sopi Dibunuh Dengan Cara Sepihak Seperti Ini Modus Sopi Yang Harus Ditingjau Ini Prediksi Saya Tapi Ini Yakin Prediksi Saya Ini Benar Jadi Disinilah Sopi Kejamannya Membunuh UMKM Maka Kementerian Deprindak Kementerian UMKM Yang Baru Pemerintahnya Pak Prabowo Ini Harus Turun Tangan Mengatasi Sopi Dan Ribuan Banyak Ribuan Ribuan Akun Sopi Diblokir Dengan Sepihak Yang Tidak Ada Pelanggaran Perdata Atau Pedana Tetapi Pelanggarannya Hanya Indisipliner Dan Terus Kita Ini Membuat Akun Baru Dengan KTP Dan Email Yang Sama Bagaimana Cara Buatnya Kalau Akun Lama Tidak Dihapus Artinya Ini Pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen Dengan Membunuh Identitas Orang Warga Negara Indonesia Untuk Berusaha Apakah Harus Diajukan Gugatan Dulu Di Pengadilan Dan Sopi Kita Gugat 100 Miliar Karena Membunuh Hak Warga Negara Untuk Berusaha Nah Ini Dijawab Oleh Sopi Di Proses Maka Kalau Tidak Dapat Dihapus Sementara Pelanggaran Kita Hanya Masalah Kesalahan Kata Kunci Dan Sopi Menghukum Dengan Membunuh Hak Warga Negara Untuk Berusaha Artinya Sopi Melanggar Hukum Yang Lebih Tinggi Di Indonesia Artinya Sopi Bisa Kita Tuntut Untuk Dibubarkan Dari Indonesia Ini Masih Berlangsung Chat Ini Untuk Pengajuan Penghapusan Akun Nah Disinilah Harus kita Harus kita Gugat Tentang Keberadaan Sopi Yang Membahayakan UMKM Kedepannya Karena Mampu Dapat Sewaktu-waktu Dengan Sepihak Ini Membunuh UMKM Dengan Cara Memblokir Produk Kemudian Membatasi Dan Setelah Dibatasi Akun Tidak Bisa Dihapus Dan Setelah Akun Tidak Bisa Dihapus Si UMKM Tersebut Itu Tidak Bisa Membuat Jualan Lagi Di Sopi Karena Butuh KTP Nah Ini Yang Penting KTP Dan Wajahnya Nah Inilah Pelanggaran Menurut Saya Harus Ditinggal Ulang Kebijakan Seperti Ini Kalau Ini Dibiarkan Wah Maka Sopi Ini Akan Semenah-menah Dengan Sepihak Menghajar UMKM UMKM Kecil Dan Sopi Akan Mendirikan Sopi Mall Sekarang Sudah Banyak Sopi Mall Itu Kongolomerat Perusahaan Perusahaan Besar Ini Harus Diteliti Oleh Pemerintah Nah Memang Ini Masih Sangat Kecil Saat Ini Terjadi Masih Sangat Kecil Belum Banyak Mall Tapi Sopi Mall Sekarang Sopi Bukan Starseller Starseller Itu UMKM Biasa Tapi Untuk Menjadi Sopi Mall Nah Sopi Ori Sopi Mall Itu Kalau Perusahaan Besar Tidak Bisa Perusahaan Perusahaan Kecil UMKM Yang Omsetnya Hanya 10 Juta 5 Juta Tidak Akan Mampu Membuat Aturan Memenuhi Standar Sopi Mall Kalau Bukan Perusahaan Besar Disinilah Kapitali Sopi Harus Ditinjak Ulang Terutama Kesewenangan Arokansi Sopi Ini Pemerintah Minta Tolong Ya Pemerintah Pak Prabowo Yang Baru Kementerian UMKM Ini Harus Bertindak Tegas Menuntut Sopi Menindak Sopi Yang Membunuh UMKM Kecil Secara Sepihak Yang Kasusnya Ini Belum Tentu Pelanggaran Secara Hukum Perdana Dan Pidana Tetapi Menurut Saya Hanya Indisipliner Bagaimana Saran Teman Bagaimana Saran Teman Terhadap Rencana Atau Gambaran Yang Saya Sampaikan Karena Saya Telah Dirugikan Banyak Tentu Bagaimana Kalau Menimpa Teman UMKM Sudah Saya Sampaikan Di Channel Youtube Saya Ini Banyak Teman Teman Yang Diblokir Secara Nasional Terima Kasih Ingat Mari Kita Berbagi Bagaimana Untuk Menghadapi Gerakan Tindakan Sopi Tindakan Sopi Yang Telah Melakukan Arokansi Sepihak Membunuh UMKM Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum